Saudara Partai Amanat Nasional mengusung Erick Thohir sebagai bakal calon wakil presiden. Duhungan ini disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Erick Thohir di kantor DPW Panjawa Timur Rabu Kemari. Erick Thohir menemui Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di kantor DPW Panjawa Timur di Jalan Darmokali, Surabaya. Tiba di kantor DPW Panjawa Timur, Erick disambut sejumlah kader PAN Jawa Timur. Di dalam kantor DPW Panjawa Timur, Zulkifli yang tengah mengadakan pertemuan dengan kader PAN menyambut kedatangan Erick. Setelah berbincang-bincang dengan kader PAN, Erick dan Zulkifli mengadakan pertemuan secara tertutup. Usai pertemuan tertutup dan menemui kader PAN, Zulkifli Hasan secara gamblang mengatakan bahwa partainya akan mengusung Erick Thohir sebagai bakal calon wakil presiden. Berkait siapa bakal calon presidennya masih dalam pembicaraan. Terus mampir ke kantor PAN, karena kantor PAN kan kantornya Pak Erick juga. Sudah kan? Jelas tuh. Pak, untuk calon presidennya, calon presiden siapa ini? Ya, kantor PAN Jawa Timur, kantornya Pak Erick masih tanya lah. Ini kantor PAN Jawa Timur aja kantornya Pak Erick juga. Terkait siapa bakal calon presiden, Erick menjelaskan terlalu dini jika diumumkan saat ini. Setelah bersilaturahmi di kantor DPW PAN Jawa Timur, Erick Thohir dan Zulkifli Hasan menyaksikan pertandingan sepak bola persahabatan antara Timnas Indonesia dan Timnas Palestina di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Selain Erick yang juga menjabat Ketua Umum PSSI, juga hadir Menpan RB Abdullah Azwar Anas, serta Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa, dan Wali Kota Surabaya, Erick Cahyadi. Sementara laga persahabatan Indonesia melawan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya berakhir seri. Musai melawan Palestina, Timnas Indonesia rencananya pada 19 Juni akan menjamu Timnas Argentina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Sri Rama melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.